Pemirsa Puspa IPTEC resmi dibuka Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menggelar Pusat Peragaan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi Puspa IPTEC Sumatera Barat. Kegiatan ini resmi dibuka pada selasa di Museum Aditya Warman Padang. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat bersama Direktur Pusat Peraga IPTEC Kemenristek Dikti. Kegiatan ini dihari oleh sejumlah stakeholder dan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta ratusan pelajar yang ada di sejumlah sekolah di Kota Padang. Kegiatan Puspa IPTEC merupakan wahana pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuh kembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat bagi semua generasi. Acara ini disemikkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwang Prayitno bersama Direktur Pusat Peragaan IPTEC Kemenristek Dikti, Sahrial Anas. Pembukaan ini ditandai dengan peneritangan prasasti dan persimian Pusat Genung Sain Sentar di Museum Aditya Warman Kota Padang oleh Gubernur Sumatera Barat. Puspa IPTEC yang berada di Galeri Sain Sentar Museum Aditya Warman hadir atas kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi dengan Balik Bank dan Dinas Kebudayaan Subar. Sifat alat peraga interaktif yang disajikan bisa langsung disentuh dan dibainkan sehingga membuat Puspa IPTEC berbeda dengan museum. Dalam persimian ini sejumlah pengunjung yang merupakan kalangan pelajar tampak sangat antusias dalam ketiga teknis serta mempraktekan sejumlah alat peraga yang ada di Genung Sain Sentar Museum Aditya Warman. Sumbar merupakan daerah ke-24 yang memiliki Puspa IPTEC di Indonesia. Nantinya akan ada tiga orang pemandu untuk membimbing, memotivasi dan mengajak pengunjung mencoba alat peraga. Sementara kita baru bisa memberikan enam alat yang besar-besar di dalam tadi. Jadi ada kira-kira, ada labirin, ada film dan sebagainya ada enam alat. Kemudian kalau tadi ramai itu kita bawa lagi dua puluh alat tambahan untuk meramaikan proses kunci ini. Kita akan sosialisasikan semaksimal mungkin seluruh kondisi pengunggulan dari IPTEC yang tadi di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat. Bukti juga dengan provinsi terdekat. Karena seperti di Bungkuru dan boleh katakan provinsi terdekat kita belum memiliki ini. Jadi bisa jadi mereka dari provinsi terdekat merekirasi dan menjadi tujuan wisata yang baru diusaha. Dari Padang Budi Sunan dan Ainis melaporkan.